Polisi telah menangkap seorang pria berinisial DE, yang viral karena pukul driver taksi online dan tenteng pistol serta pakai pelat polri palsu di Tol Tomang, Jakarta Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudowisnu Andiko, mengungkapkan bahwa proses penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan dengan menetapkan DE sebagai tersangka. David Yulianto adalah seorang pelajar atau mahasiswa dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta, demikian yang diungkapkan dalam keterangannya. Disebutkan, alamat DE terletak di Duren Seribu, Depok, Jawa Barat, dan kedua orang tuanya juga tinggal di Depok. Dalam upaya menangani kasus pengendara, Koboy, yang melakukan ancaman dengan menodongkan pistol dan memukul pengendara lain di Tol Tomang, Jakarta Barat, Polda Metro Jaya telah bertindak cepat. Kurang dari 24 jam setelah viral, pelaku berhasil ditangkap di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan oleh tim gabungan yang terdiri dari Krimum, Krimsus, dan Polres Jakarta Barat. Dir Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Hariadi sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaku ditangkap di apartemen M-Town Residen Serpong dan saat ini sedang dibawa ke ditres Krimum Polda Metro Jaya untuk proses selanjutnya. Aksi, Koboy, jalanan ala DE viral di media sosial usai video singkat yang memperlihatkan dirinya memukul dan menenteng pistol diunggah ke media sosial. Politisi dari Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, juga turut mengunggah video tersebut di Instagram miliknya dan meminta pihak kepolisian menangkap pelaku. Bapak, Bapak, bilang apa tadi? Nanteng sini, turun! Ini turun, anjing. Kita sini, biar bayi, nanteng, anjing. Pak, sudah apa? Pak, tolong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!